Pemirsa jalan satu arah yang dibuat oleh Satlantas Polres Tancap Barat dan Dinas Perhubungan dinilai masyarakat kurang efektif. Pasalnya terlihat para pengendara roda 2 dan roda 4 masih tetap berlawanan arah ketika melintasi jalan pahlawan tersebut. Meski tulisan terpampang besar namun tidak diindahkan oleh masyarakat Kuala Tunggal. Meski tulisan besar terpampang rapi di kawasan simpang jalan Andalas yakni bertuliskan uji coba jalur satu arah, namun sayangnya hingga saat ini jalur satu arah yang berada di jalan pahlawan menuju jalan Andalas terkesan tidak digubris masyarakat untuk mematuhi rambu jalur satu arah tersebut. Warga setempat mengungkapkan bahwa penerapan jalan satu arah ini kurang efektif. Hal ini juga disinyalir akibat tidak ada petugas yang berjaga dan juga dikarenakan warga setempat yang kurang paham. Kalau untuk satu jalan bagus, maksud saya bagus, cuma kalau bisa tertipkan motor dengan mobil itu keluar banyak warung kopi itu kalau bisa digeser, jadi tak mengelangkuh jalan boleh, dua arah pun tak jadi masalah, karena yang mengganggu jalan kan kiri karena motor itu yang orang minuman itu. Kopi ya, warung-warung kopi juga ya. Warga berharap uji coba jalur satu arah ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat, sebab terkadang masyarakat awam belum mengetahui fungsi uji coba jalur satu arah tersebut. Sangat mendukung sekali jalur itu untuk dijadikan satu arah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua masyarakat. Tapi untuk pembelajaran awal ini memang harus dikawal, artinya petugas-petugas satelantas kita pada dasarnya harus ada juga stand by di situ. Mungkin kalau yang melanggar, ya apalagi kita ada aturan awal ya, artinya pembelajaran bagi mereka untuk beritahu. Kadang-kadang mereka kan tidak tahu jalur.